Tokoh ke-95, Mikhail Gorbachev, 1931 sampai sekarang. Peristiwa politik terpenting selama 50 tahun terakhir adalah pecahnya Uni Soviet dan kejatuhan komunis. Pergerakan itu yang selama berabad-abad mengancam akan menguasai seluruh dunia, berkurang dengan kecepatan yang mengejutkan, dan kini sepertinya akan tinggal sejarah. Satu pria yang berdiri teguh sebagai sosok pusat dalam kemunduran dan kejatuhan itu adalah Mikhail Gorbachev, pria yang mengepalai USSR selama enam tahun terakhir keberadaannya, yakni tahun 1985 sampai tahun 1991. Gorbachev dilahirkan pada tahun 1931 di sebuah desa bernama Privolnu, di daerah Stavropol selatan Rusia. Masa kanak-kanaknya bertepatan dengan periode paling brutal atas kebrutalan Joseph Stalin, salah satu tirani paling berdarah dalam sejarah. Tentu saja, kakek Mikhail sendiri, Andrei, menghabiskan sembilan tahun dalam kamp penjara Stalin dan baru dibebaskan tahun 1941, hanya beberapa bulan sebelum Jerman menginvasi Rusia. Mikhail sendiri masih terlalu muda untuk mengabdi saat Perang Dunia II pecah. Tetapi ayahnya ikut sebagai prajurit, kakak lelaki tertuanya tewas saat perang, dan Privolnu dikuasai Jerman selama delapan bulan. Namun, tak satu pun dari peristiwa ini yang menghambat karir Gorbachev. Dia meraih nilai-nilai sempurna di sekolah, bergabung dalam Komsomo, yakni Liga Pemuda Komunis ketika berusia 15 tahun, dan kemudian bekerja selama empat tahun sebagai operator pada sebuah persatuan permanen. Dia memasuki Moscow State University pada tahun 1950, mempelajari hukum, dan lulus tahun 1955. Pada tahun 1952 dia bergabung dengan Partai Komunis dan di sanalah dia bertemu calon istrinya, Raisa Maksimov Natitorenko. Mereka kemudian menikah segera sebelum kelulusan Mikhail, dan memiliki satu putri, Irina. Setelah meraih gelar sarjana hukum, Gorbachev kembali ke Stavropol dan memulai prestasinya lewat birokrasi partai. Pada tahun 1970, dia menjadi sekretaris utama Komite Partai Regional, dan setahun kemudian dia ditunjuk sebagai pengurus Komite Pusat Partai Komunis. Dia meraih promosi besar tahun 1978, ketika dia pindah ke Moskow untuk menjabat sebagai sekretaris Komite Pusat untuk urusan agrikultur. Tahun 1979, Gorbachev menjadi calon anggota Politburo, yang sebenarnya merupakan badan pengatur Uni Soviet, dan pada tahun 1980, dia menjadi anggota penuh. Semua promosi ini terjadi selama periode tahun 1964 sampai tahun 1982, ketika Leonid Brezhnev memimpin Uni Soviet. Kematian Brezhnev kemudian dilanjutkan dengan kepemimpinan berani Andropov tahun 1982 sampai tahun 1984, dan Chernenko tahun 1984 sampai tahun 1985, dan pada tahun-tahun itu Gorbachev menjadi anggota terkemuka Politburo. Chernenko meninggal pada tanggal 11 Maret tahun 1985, dan sehari kemudian Gorbachev ditunjuk sebagai sekretaris umum. Politburo mengadakan pemilihan secara rahasia, tetapi isunya pemilihan Gorbachev hanya berselisih kecil mengalahkan Viktor Grissin, sosok yang cukup konservatif. Betapa sejarah akan berbeda ketika dua atau tiga orang memilih yang sebaliknya. Tidak seperti pemimpin Soviet lainnya, Gorbachev melakukan perjalanan ke luar negeri, Perancis tahun 1966, Italia tahun 1967, Kanada tahun 1983, sebelum dia menjadi pemimpin partai, jadi begitu dia terpilih, banyak negara-negara barat berharap Gorbachev akan menjadi pemimpin yang lebih modern dan liberal daripada pendahulunya. Nyatanya hal ini menjadi kenyataan, namun tidak satu orang pun yang mampu mengantisipasi betapa cepat dan besarnya reformasi yang akan dia buat. Uni Soviet berhadapan dengan begitu banyak masalah serius ketika Gorbachev memegangi tampuk kekuasaan, dan diperburuk oleh kekacauan keuangan yang disebutkan belanja besar pemerintah untuk senjata perang. Sambil berharap perlombaan senjata berakhir, dia segera menerima proposal Presiden Amerika, Ronald Reagan, untuk melakukan konferensi tingkat tinggi. Kedua pemimpin tersebut bertemu dalam empat kali kesempatan, di Genewa pada tahun 1985, Rejavik tahun 1986, Washington tahun 1987, dan di Moskow tahun 1988. Hasil paling dramatis perjanjian pembatasan persenjataan yang ditanda tangani pada Desember tahun 1987. Inilah perjanjian pertama yang benar-benar mengurangi jumlah senjata nuklir yang memiliki kekuatan besar. Bahkan, seluruh misil kelas jarak menengah dimusnahkan. Tindakan lain yang mengurangi ketegangan internasional adalah keputusan Gorbachev untuk menarik pasukan Soviet dari Afganistan. Pasukan Soviet telah menduduki negara tersebut pada 1979, selama masa kepemimpinan Brezhnev, dan secara militer pada awalnya dianggap berhasil. Tetapi, setelah keputusan Reagan memasok para gerilyawan Afganistan dengan misil-misil Stinger, yang benar-benar mengurangi keefektifan kekuatan udara Soviet, terjadi perubahan arus, dan pasukan Soviet terjebak dalam perang tiada henti. Negara-negara luar sudah berulang kali mengkritik pendudukan Soviet atas Afganistan, dan perang tersebut juga memakan biaya besar dan tidak populer di negaranya sendiri. Tetapi Brezhnev, Andropov, dan Chernenko, dan pada awalnya Gorbachev juga termasuk tidak ada yang setuju menarik diri, takut kehilangan muka. Namun akhirnya, Gorbachev memutuskan untuk mengakhiri kekalahannya, dan pada awal tahun 1988, dia menandatangani persetujuan terkait penarikan semua pasukan Soviet. Penarikan tersebut diselesaikan pada tanggal yang disetujui pada Februari tahun 1989. Perubahan kebijakan luar negeri ini cukup dramatis, bagian terbesar dari usaha Gorbachev terkait dengan masalah domestik. Sejak awal, dia melihat bahwa program besar perestroika restrukturisasi, diperlukan untuk mengatasi kemiskinan dalam perekonomian Soviet. Salah satu aspek restrukturisasi ini, kekuasaan Partai Komunis yang sebelumnya memiliki kuasa penuh atas pemerintahan Soviet, dikurangi cukup banyak di bawah pemerintahan Gorbachev. Pada tingkat ekonomi, restrukturisasi juga terjadi pada perizinan perusahaan swasta di beberapa bidang. Perlu dicatat bahwa Gorbachev selalu bersikeras bahwa dirinya pengikut setia Marx dan Lenin, dan penganut kuat sosialisme. Tujuannya, kata dia hanya sedikit mereformasi sistem komunis sehingga dapat berfungsi lebih baik. Mungkin reformasi Gorbachev yang paling revolusioner adalah kebijakan glas nos atau keterbukaan yang dikeluarkan Gorbachev pada tahun 1986. Salah satu aspek glas nos adalah pemerintahan yang lebih terbuka dan terus terang dalam menjalankan kegiatan dan acara-acara rakyat. Aspek lain memberikan kebebasan bagi pribadi atau halayak ramai mendiskusikan masalah politik. Tempat-tempat umum di mana berbagai pendapat diungkapkan, yang pada beberapa tahun sebelumnya dapat membawa seseorang kebalik penjara, mungkin hukuman mati pada masa pemerintahan Stalin. Kini menjadi tempat umum di bawah glas nos. Para wartawan Soviet pun kini mampu mengkritik kebijakan pemerintahan, Partai Komunis, Pejabat Tinggi Pemerintah, bahwa Gorbachev. Langkah penting lainnya dalam demokratisasi pemerintahan Uni Soviet terjadi pada tahun 1989, ketika pemilu populer diselenggarakan guna memilih Parlemen Soviet yang baru, Deputi Dewan Rakyat. Pemilu ini tentulah bukan pemilu bebas seperti yang terjadi di negara-negara barat, 90 persen kandidatnya merupakan anggota Partai Komunis yang berkuasa, dan tidak boleh diikuti oleh partai politik lainnya. Namun, pemilu berlangsung dengan pengungutan suara rahasia. Mereka memang memilih seorang kandidat dan suaranya dihitung dengan jujur. Peristiwa itu merupakan yang paling mendekati pemilu bebas sejak Komunis berkuasa pada tahun 1917. Hasil pemilihan tersebut mendekati, sedekat hukum yang berlaku suara ketidakpercayaan dalam Partai Komunis. Banyak pemimpin Partai Garis Lama, termasuk beberapa yang tidak ada lawannya kalah, dan beberapa penentang keras justru terpilih. Selain reformasi luar biasa di dalam tubuh pemerintahan Uni Soviet, tidak seorang pun yang mengantisipasi perubahan-perubahan besar yang terjadi di Eropa Timur pada tahun 1989 sampai tahun 1990. Seluruh daerah telah diduduki pasukan Rusia menjelang akhir Perang Dunia Kedua, dan pada tahun 1940-an dikuasai rezim Komunis yang benar-benar tunduk pada Uni Soviet mencapai enam negara, Bulgaria, Romania, Polandia, Hungaria, Cekoslovakia, dan Jerman Timur. Rezim-rezim ini umumnya tidak populer. Tetapi pemimpin mereka, dengan dukungan agen rahasia dan tentara, berkuasa lebih dari 40 tahun. Bahkan ketika ada satu pemberontakan yang berhasil menggulingkan salah satu tirani Komunis, seperti yang telah terjadi di Hungaria pada tahun 1956, tentara Soviet segera mengembalikan kekuasaan Komunis. Walaupun pemilu di Polandia pada Juni tahun 1989 jelas menunjukkan betapa sedikitnya dukungan yang dinikmati Komunis di daerah ini, seperti pada September tahun 1989, kendali Komunis dan Rusia atas Eropa Timur sepertinya aman. Namun di akhir tahun, seluruh sistem runtuh seperti rumah-rumahan kartu yang terkena gempah. Masalah-masalah pun mulai muncul di Jerman Timur. Sejak pendirian tembok Berlin yang ditentang semua orang pada tahun 1961, banyak rakyat Jerman Timur yang berharap dapat melarikan diri ke Jerman Barat, dan banyak yang ditembak mati saat hendak melewati tembok demi kebebasan. Selama bertahun-tahun, tembok itu simbol kesuraman yang menjadikan Jerman Timur dan bahkan semua rezim Komunis tak lebih dari penjara. Masyarakat Jerman Timur juga tidak bisa menyeberang ke Jerman Barat lewat jalan lain, karena pemerintah mereka telah menutup seluruh perbatasan dan membangun pagar-pagar berduri, alarm, patroli militer, dan ranjau-ranjau untuk menghalau calon-calon pelarian. Namun, pada tahun 1988 dan tahun 1989 banyak masyarakat Jerman Timur yang berhasil melarikan diri dengan rate tidak langsung, dengan pertama-tama pergi ke negara Eropa Timur lainnya yang memang legal, dan dari sana pergi ke Jerman Barat. Pada Oktober tahun 1989, Erich Honecker seorang Komunis kuat dan garis keras telah memimpin Jerman Timur selama bertahun-tahun, berusaha menutup rute pelarian alternatif. Beberapa hari kemudian muncullah demonstrasi besar-besaran di Berlin Timur, memprotes tindakan Honecker. Dalam krisis ini, Gorbachev mengunjungi Berlin, mendesak Honecker untuk tidak menunda-nunda reformasi, memperingatkan dia untuk tidak menekan demonstrasi dengan kekuatan, dan memastikan bahwa tentara Soviet ada sekitar 380 ribu pasukan di Jerman Timur pada saat itu, tidak akan digunakan untuk menghambat populasi Jerman Timur. Perkataan Gorbachev mencegah pertumpahan darah antara polisi Jerman Timur dan pasukan Jerman Timur, sehingga meningkatkan kepercayaan diri para demonstran. Dalam beberapa hari, serangkaian demonstrasi masal besar-besaran mulai timbul di berbagai kota di Jerman Timur. Dalam waktu dua minggu, Honecker dipaksa mengundurkan diri. Namun, karena penggantinya Igon Krenz juga seorang komunis, dan karena perbatasan masih ditutup, demonstrasi masal pun berlanjut. Akhirnya, pada tanggal 9 November Krenz mengumumkan bahwa tembok Berlin akan dibuka dan masyarakat Jerman Timur dipersilahkan menyeberang dengan bebas ke Jerman Barat. Beberapa pengumuman menimbulkan gegap gempita, sedangkan yang lainnya mendapat konsekuensi dengan cepat dan dalam. Dalam beberapa hari jutaan penduduk Jerman Timur menyeberangi perbatasan, untuk melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa kehidupan di Jerman Barat. Apa yang mereka lihat meyakinkan diri mereka bahwa 44 tahun kepemimpinan komunis telah merenggut kebebasan dan kekayaan mereka. Perobohan tembok Berlin membenarkan banyak sekali pendapat filsuf bukan karena faktanya tetapi cara orang memandang mereka. Pada hari-hari pertama setelah pernyataan Krenz, tembok Berlin masih tetap utuh secara fisik, dan pada prinsipnya pemerintahan Jerman Timur dapat menutup kembali perbatasan tersebut kapan saja. Tetapi orang-orang bersikap seolah-olah perbatasan itu akan terbuka selamanya, dan karena semua orang bersikap seperti ini, efeknya sama dengan jika tembok Berlin benar-benar dihilangkan secara fisik. Sepanjang Eropa Timur, orang-orang bereaksi untuk menghancurkan tembok Berlin seperti rakyat Perancis ketika menuntut penghancuran Bastille dua abad sebelumnya. Sebuah tanda dramatis, bahwa para tirani telah kehilangan kekuatan untuk menindas. Dalam negara setelah negara, rakyat bangkit menentang pemimpinnya dan menyingkirkan rezim komunis yang telah memerintah mereka begitu lama. Di Bulgaria, Todor Zivkov, yang memimpin negara tersebut dengan tangan besi selama 35 tahun, segera dipaksa untuk mengundurkan diri pada tanggal 10 November tahun 1989. Satu minggu kemudian, demonstrasi besar-besaran muncul di Praha, saat itu ibu kota Cekoslovakia. Pada tanggal 10 Desember demonstrasi ini berhasil membuat Presiden Gustav Husak mengundurkan diri dan Partai Komunis melepaskan kekuasaannya. Tahta Kepresidenan Husak segera digantikan oleh Jacques Levy Havel, seorang oposan terkemuka yang awal-awal bulan pada tahun tersebut dipenjara sebagai tahanan politik. Perubahan bergulir lebih cepat di Hungaria. Di sana, pemerintah telah mengizinkan partai-partai oposisi pada Oktober tahun 1989. Kemudian pemilu bebas dilangsungkan pada tanggal 26 November. Partai Komunis kalah telak oleh partai-partai baru ini, yang kemudian kekuasaan komunis pun dialihkan tanpa pertumpahan darah. Di Polandia, peristiwa-peristiwa bergulir lebih cepat dan di akhir tahun Partai Pemenang Antikomunis memutuskan menghapus sosialisme sepenuhnya dan memasukkan sistem sempurna ekonomi pasar bebas yang dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 1990. Egon Krenz di Jerman Timur, mungkin berharap bahwa dengan pendirian perbatasan dia akan menenangkan pihak oposisi dan mengakhiri protes-protes. Tetapi ternyata tidak berhasil. Protes-protes terus bergulir dan Krenz mengundurkan diri sebagai kepala negara pada tanggal 3 Desember tahun 1989. Empat hari kemudian pemerintah sepakat mengadakan pemilihan umum terbuka, dan hasilnya tidak mengejutkan, partai komunis kalah telak. Negara yang terakhir melepaskan diri adalah Romania, tempat seorang diktator keras Nikole Kauzesku diputuskan tidak melepaskan kekuasaannya. Ketika demonstrasi menentang kepemimpinannya muncul di Timisoara pada tanggal 15 Desember dia menyuruh pasukan menembak kerumunan tersebut. Tetapi masyarakat yang marah tidak akan mempan ditekan. Demonstrasi pun berlanjut dan kemudian menyebar ke kota-kota lain. Pada tanggal 25 Desember Kauzesku lengser, dia ditangkap dan dihukum. Domino terakhir telah jatuh di Eropa Timur. Peristiwa-peristiwa ini segera memicu. 1. Penarikan pasukan Soviet dari Cekoslovakia dan Hungaria. 2. Pemilu adil di negara-negara yang baru merdeka. Umumnya partai-partai komunis mengalami kegagalan. 3. Menyingkirkan paham Marsis di beberapa negara-negara lain yang telah menjadi negara rekanan Soviet. Misalnya Mongolia dan Etiopia. 4. Penyatuan kembali Jerman yang rampung pada Oktober tahun 1990. Namun, perubahan yang paling penting adalah pesatnya pertumbuhan pergerakan nasionalis di dalam pemerintahan Uni Soviet. Walaupun namanya Republik Sosialis Uni Soviet, namun kenyataannya negara tersebut tidak pernah bersatu. Namun hanyalah pengganti kaisar Rusia kuno yang dipimpin oleh para czar, orang-orang yang dikumpulkan oleh sebuah penaklukan penjara rumah suatu bangsa, begitulah dunia barat menggambarkan kekaisaran para czar. Banyak orang yang tetap berusaha untuk merdeka, seperti yang dilakukan rakyat kerajaan kuno Inggris, Perancis, dan Jerman menginginkan kemerdekaan. Namun, mustahil untuk mengungkapkan di depan masa atas aksi ini di bawah tangan besi Stalin, atau di bawah penggantinya yang tidak terlalu brutal tetapi juga keras. Namun di bawah glasnos Gorbachev, keinginan para nasionalis ini dapat diungkapkan, dan hal itu tidak perlu waktu lama sebelum pergerakan yang sudah dirancang pun bermunculan. Kerusuhan terjadi di Estonia, Latvia, Moldavia, dan beberapa negara Republik Soviet, tetapi di negara kecil Lituania lah yang menjadi titik tolaknya. Pada tanggal 11 Maret tahun 1990, setelah pemilihan umum di mana penggantian selalu menjadi masalah prinsip yang kerap dipertanyakan, Parlemen Lituania mengumumkan dengan tegas kemerdekaan penuh atas Uni Soviet. Secara teknik, rakyat Lituania memiliki haknya. Selama puluhan tahun, konstitusi Soviet telah memasukkan ketetapan yang memperbolehkan Republik manapun untuk melepaskan diri. Namun, sebelum kepemimpinan Gorbachev, ketetapan tersebut selalu dipahami bahwa usaha apapun untuk melakukan hak tersebut akan ditindak keras, dan konsekuensi yang menyedihkan bagi siapapun yang memicu usaha tersebut. Reaksi Gorbachev justru menarik. Dia segera menyatakan bahwa aksi di Lituania itu ilegal, dan terancam hukuman berat jika tidak menghentikan tindakannya, menjatuhkan embargo ekonomi, dan memparadekan tentara Soviet di sepanjang ibu kota Lituania untuk menunjukkan kekuatan militernya. Tetapi dia tidak mendobrak perbatasan provinsi dengan menyerang langsung militer. Dia juga tidak melancarkan tempat, atau bahkan melakukan penangkapan para pemimpin Lituania, seperti yang pasti akan dilakukan Stalin. Lituania adalah negara kecil dan secara ekonomi mahupun militer tidak penting bagi Uni Soviet. Namun, contoh yang diperlihatkan Lituania itu sangatlah penting. Ketika usaha rakyat Lituania tidak mendapat tekanan keras, para nasionalis di seluruh bagian Republik Soviet yang lain meraih harapan dan keberanian. Dalam waktu dua bulan, Parlemen Latvia juga mengumumkan deklarasi merdeka dari Uni Soviet. Lalu pada tanggal 12 Juni tahun 1990, rasyian SSR Republik terbesar di Uni Soviet mengumumkan kekuasaannya, tidak benar-benar sebuah deklarasi kemerdekaan, tetapi cukup mendekati. Pada akhir tahun, satu persatu bermunculah deklarasi kemerdekaan atau deklarasi kekuasaan dari 15 Republik Soviet. Wajar saja, perubahan besar yang dihuraikan oleh tindakan-tindakan Gorbachev, dan tidak melakukan apa-apa pada saat-saat kritis ini menimbulkan kekhawatiran besar dari para pemimpin garis lama dari Partai Komunis dan Tentara Soviet. Pada Agustus tahun 1991, dinyatakanlah Kudeta. Gorbachev ditangkap, dan tampaknya para pemimpin Kudeta akan berhasil menghentikan reformasi yang telah dilakukan Gorbachev. Namun, para pemimpin terkemuka di Uni Soviet yang paling dikenal adalah Boris Yeltsin, Presiden Republik Rusia menentang aksi Kudeta tersebut, begitu juga mayoritas penduduk Rusia, dan aksi itu pun dihentikan dalam beberapa hari. Setelah kegagalan Kudeta, peristiwa demi peristiwa pun terjadi dengan kecepatan penuh. Partai Komunis segera lumpuh, kegiatannya dilarang, dan propertinya disita. Lalu, pada akhir tahun, semua komponen Republik Uni Soviet memisahkan diri, dan Uni Soviet pun secara resmi membubarkan diri. Para pemimpin yang hanya menginginkan sistem komunis direformasi segera disingkirkan oleh orang-orang seperti Boris Yeltsin yang ingin menghapuskan sistem komunis sepenuhnya. Gorbachev sendiri mengundurkan diri dari jabatannya pada Desember tahun 1991. Kemudian pertanyaan selanjutnya pun muncul. Sebenarnya seberapa besar tanggung jawab Gorbachev sendiri atas perubahan yang terjadi selama dia memimpin? Berbagai reformasi ekonomi dilakukan di Uni Soviet berada di bawah kepemimpinannya. Namun, menurut saya dia tidak terlalu berperan besar dalam hal ini. Secara umum, reformasi terpaksa dilakukan melihat sistem Soviet yang jelas-jelas mengalami kegagalan, dan perubahan yang dia lakukan itu terlalu kecil dan terlambat. Bahkan, hasil buruk ekonomi Soviet merupakan penyebab utama lengsernya Gorbachev. Namun, Gorbachev berhak dihargai atas perannya dalam membebaskan Eropa Timur. Enam negara telah terbebas dari kendali Rusia, dan perubahan ini tidak dapat diputarbalikkan. Pengaruh pribadi Gorbachev terhadap apa yang telah terjadi pun tidak dapat diragukan. Gerakan reformasi di Eropa Timur didorong oleh liberalisasi yang tumbuh di Rusia itu sendiri, juga didukung oleh berbagai pernyataannya bahwa dia ingin membebaskan negara-negara Eropa Timur. Lalu, pada saat-saat penting Oktober 1989, ketika demonstrasi massa di Jerman Timur mulai terjadi, Gorbachev turun tangan. Dalam kondisi serupa, para pemimpin Soviet sebelumnya selalu memanggil tentaranya dan menggunakan tindakan brutal yang diperlukan untuk menekan para pemberontak. Namun, pada Oktober tahun 1989, Gorbachev masuk untuk membujuk rezim Honecker untuk tidak menekan para demonstran dengan kekerasan. Kita tahu konsekuensi dari keputusan tersebut. Sama halnya, keputusan Gorbachev untuk tidak menggunakan kekuatan militer untuk menghancurkan pemberontakan Lituania, cukup cepat mendorong pemisahan dir dari Republik-Republik Soviet lainnya. Pengaruh Gorbachev yang tidak kalah penting adalah pembatasan penggunaan militer dan mengakhiri Perang Dingin. Banyak orang yang merekomendasikan Ronald Reagan sebagai orang yang berhak mendapat penghargaan atas hasil ini. Pertama, dengan menunjukkan bahwa Amerika Serikat jauh lebih mampu menanggung biaya kompetisi senjata daripada Uni Soviet, Reagan memainkan peranan penting saat meyakinkan para pemimpin Soviet untuk mengakhiri Perang Dingin. Kemudian mereka pun memperdebatkannya, karena hanya perlu dua partai untuk mengambil keputusan, penghargaan atas kesepakatan pembatasan senjata setidaknya harus dibagi rata antara Gorbachev dan Reagan. Sudut pandang seperti itu mungkin akan tepat jika Perang Dingin sama-sama disebabkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun, bukan begitu yang terjadi. Perang Dingin disebabkan ekspansi militer yang dilakukan Stalin dan para penggantinya, dan respons Amerika pada dasarnya hanyalah mempertahankan diri. Selama para pemimpin Soviet bercita-cita menyebarkan komunisme di dunia, negara barat tidak ada cara lain mengakhiri konflik, kecuali menyerah. Ketika seorang pemimpin Soviet tampaknya hendak mengindahkan tujuan tersebut, Perang Dingin yang seolah tak ada akhirnya itu pun segera berakhir. Gorbachev berhak mendapat penghargaan lebih banyak untuk perubahan politis yang dia lakukan di dalam pemerintahan Uni Soviet. Berkurangnya kekuasaan partai komunis, berkembangnya glas nos, pesatnya kemajuan kebebasan pers dan kebebasan bicara, demokrasi negara yang sesungguhnya tidak satu pun dari hal ini yang akan mencapai hasil seperti itu jika tidak ada Gorbachev. Glas nos bukanlah sesuatu yang dipaksakan padanya oleh tekanan-tekanan populer, juga bukan kebijakan yang dituntut oleh para anggota politburo yang lain. Semua itu ide Gorbachev, dan dia mempromosikannya dan terus mendukungnya walau ada pertentangan dari pihak lain. Mungkin glas nos lah yang lebih berperan penting dalam menggulingkan sistem Soviet. Revolusi terjadi tanpa perlu ada kekerasan setidaknya hingga saat ini, benar-benar merupakan prestasi, semua itu karena kebijakan-kebijakan Gorbachev serta kepemimpinannya memegang bagian yang tidak kecil untuk mewujudkan hal ini. Telah ada pernyataan bahwa kebanyakan dari hasil-hasil tindakan Gorbachev seperti penyatuan Jerman, perpecahan Uni Soviet, dan keruntuhan komunisme tidak pernah dilakukan dengan sengaja. Mungkin, tetapi hal itu tidak mengurangi pengaruh penting yang dimiliki Gorbachev. Pengaruh seorang pemimpin politik atau orang lain, ditentukan oleh efek dari tindakan-tindakannya, bukan dari niatannya. Tentu saja, banyak orang kebanyakan dari mereka sangat anti-komunis yang berkonstribusi atas penghancuran Marksisme. Mantan komunis seperti Arthur Kussler dan Whitaker Chambers, yang memperingatkan bangsa barat tentang sifat-sifat alami sistem komunis. Para oposisi Soviet seperti Andrei Saharov dan Alexander Solzhenitsyn, yang membiarkan nyawa mereka terancam demi mengungkapkan kenyataan di dalam Rusia itu sendiri, para pejuang gerilya seperti para pemberontak di Afganistan, Angola, dan Nicaragua, yang bertempur dengan berani untuk menghadang pemerintahan komunis mengancam keamanan negara-negara tersebut. Juga para pemimpin Amerika Serikat seperti Harry Truman dan Ronald Reagan, yang memanfaatkan persenjataan Amerika, sumber-sumber finansial Amerika, contoh kebebasan Amerika, jaminan menghadang penyebaran komunisme serta menghapuskan komunisme sepenuhnya. Namun, tanpa mengecilkan usaha-usaha orang-orang ini dan masih banyak lagi, ketika Gorbachev mengambil alih tampuk pemerintahan tahun 1985, tidak ada yang mengantisipasi keruntuhan komunisme ternyata sudah begitu dekat. Tentu saja, jika seseorang seperti Lenin atau Stalin yang terpilih pada tahun 1985 untuk mengepalai negara Soviet, pemerintahan yang represif itu mungkin akan tetap berkuasa, dan perang dingin akan terus berlanjut. Namun, bukan Stalin, tetapi Mikhail Gorbachev lah yang terpilih pada tahun 1985 untuk mengepalai Uni Soviet. Walaupun dia tidak pernah berniat membongkar Uni Soviet dan Partai Komunis yang telah memimpin Rusia sejak berdirinya, kebijakan-kebijakan yang dia adopsi dan usaha-usaha dialah yang memberikan hasil seperti itu. Tanpa menghiraukan niatannya, dia telah mengubah dunia kita selamanya. Tokoh ke-96, Menes, diperkirakan tahun 3100 sebelum masehi. Menes Raja pertama dari dinasti pertama Mesir, merupakan pemimpin pertama yang menyatukan Mesir, dan dengan begitu memantapkan kerajaan yang memainkan peranan yang begitu besar dan agung dalam peradaban manusia. Tanggal kelahiran dan kematian Menes tidak pernah diketahui, namun umumnya dipercaya mengalami masa kejayaannya sekitar tahun 3100 sebelum masehi. Mesir bukanlah sebuah negara kesatuan melainkan terdiri dari dua kerajaan merdeka, yang satu terletak di utara, di segitiga Sungai Nil, dan lainnya jauh di selatan, sejajar dengan Pegunungan Nil. Karena Sungai Nil mengalir turun ke laut, pada peta-peta Mesir kuno mulut Sungai Nil terlihat di halaman bawah. Karena itulah, orang-orang Mesir menganggap Delta di utara sebagai Mesir rendah, sedangkan kerajaan di selatan disebut Mesir tinggi. Sudah umum diketahui, Mesir rendah tampaknya memiliki kebudayaan yang lebih tinggi ketimbang tetangganya di selatan. Tetapi Raja Meneslah, pemimpin Mesir tinggi, yang berhasil menaklukan kerajaan utara, sehingga terjadilah persatuan seluruh negeri. Menes yang juga dikenal sebagai Narmer, berasal dari Tinis, sebuah kota di Mesir Selatan. Usai menundukkan kerajaan utara, dia menunjuk dirinya sebagai Raja Mesir tinggi dan rendah, julukan yang disandang oleh para Firaun yang sukses selama ribuan tahun. Di dekat bekas perbatasan antara kedua kerajaan, Menes menemukan kota baru, Mempis, berkat lokasinya yang di tengah dicanangkan sebagai ibu kota negara kesatuan itu. Mempis yang reruntuhannya terletak tidak jauh dari kota Cairo saat ini, selama berabad-abad menjadi salah satu kota besar di Mesir dan mengakhiri tahta ibu kotanya dengan tragis. Sedikit informasi tambahan tentang Menes telah dipelihara. Dia dianggap begitu lama berkuasa, 62 tahun menurut salah satu sumber kuno, walaupun bisa jadi informasi itu dilebih-lebihkan. Dikarenakan minimnya pengetahuan kami akan peristiwa di abad yang begitu lampau itu, pencapaian Menes sepertinya sangat berpengaruh dan penting. Selama masa-masa pradinasti, yakni sebelum Menes berkuasa, kebudayaan Mesir dianggap tidak lebih kaya daripada peradaban Sumeria, yang sekarang disebut Irak. Penyatuan politik Mesir, bagaimanapun, tampaknya membebaskan kekuatan terpendam masyarakat Mesir. Tentu saja, penyatuan ini diikuti dengan masa-masa tumbuh pesatnya masalah sosial dan budaya. Institusi pemerintah dan sosial dikembangkan selama masa-masa awal dinasti tersebut dan terus berlangsung, dengan beberapa perubahan kecil yang komparatif selama dua abad. Penulisan hieroglif juga berkembang pesat, begitu juga dengan bangunan dan keahlian teknik lainnya. Dalam beberapa abad, budaya Mesir setara dan bahkan mengungguli Sumeria. Tentu saja, selama sebagian besar 2000 tahun mengikuti Menes, Mesir dari sudut pandang kesejahteraan dan kebudayaan, merupakan bangsa yang paling kaya di dunia atau setidaknya menduduki posisi kedua. Sebuah rekor kesuksesan abadi yang hanya dapat disaingi oleh beberapa peradaban. Sulit mengetahui di mana keterlibatan Menes, karena kami tidak memiliki informasi akurat tentang seberapa penting kegiatan pribadinya dalam penaklukan utara dan penyatuan Mesir. Karena kekurangan informasi yang layak, kami hanya dapat memperkirakan sebesar apa peran dia. Tetapi sepertinya akan menjadi tebakan aman dengan mengatakan, cukup penting. Secara umum, para viraun Mesir bukanlah sekadar lambang, tetapi benar-benar pemimpin yang memiliki kekuasaan begitu besar. Lebih jauh lagi, sejarah mengatakan pada kita bahwa jarang ada kerajaan yang meraih penaklukan penting di bawah kepemimpinan seorang raja yang tidak layak. Mereka juga tidak akan mampu mempertahankan dan menggabungkan jajahan mereka jika tidak mampu memimpin. Sehingga kemungkinan besar Menes sendiri adalah faktor penting di peristiwa-peristiwa besar di masanya. Terlepas dari kurangnya pengetahuan kami tentang dirinya, tampaknya Menes memang merupakan salah satu sosok paling berpengaruh dalam sejarah. Tokoh ke-97, Charlemagne tahun 742-814. Kaisar abad pertengahan, Charlemagne atau Charles Agung adalah raja bagi bangsa Frank, penakluk bangsa Saxon, pendiri kerajaan Suci Romawi, dan salah satu pemimpin terkemuka dalam sejarah Eropa. Charles dilahirkan pada tahun 742, kemungkinan di dekat kota Acein, yang kemudian menjadi ibu kotanya. Ayahnya adalah Pepin Pendek dan kakeknya adalah Charles Martel, pemimpin besar bangsa Frank yang kemenangannya pada tahun 732 atas pertempuran Gerilia menghalangi usaha kaum Muslim menguasai Perancis. Pada tahun 751, Pepin telah mengumumkan dirinya sebagai raja bangsa Frank, yang kemudian mengakhiri dinasti lemah Merovingian, dan mendirikan dinasti baru yang kini disebut Karolingian, setelah Charlemagne. Pada tahun 768, Pepin mengkat, dan kerajaan Frank terbagi antara Charles dan saudara laki-lakinya, Carloman. Sayangnya, demi Charles dan demi kesatuan bangsa Frank, Carloman mendadak mangkat pada tahun 771. Peristiwa itu menyebabkan Charles di usianya yang ke-29 tahun, satu-satunya pemimpin kerajaan Frank, yang saat itu telah menjadi negara terkuat di Eropa Barat. Pada saat pengangkatan Charles, negara Frank terdiri dari yang kini disebut Perancis, Belgia, dan Swiss, juga ditambah negara-negara yang kini disebut Belanda dan Jerman. Charles sempat membuang waktu sebelum mulai meluaskan daerah kekuasaannya. Janda Carloman dan anak-anaknya mengungsi di kerajaan Lombard di Italia Selatan. Charlemagne menceraikan istrinya dari Lombard. Desiderata memimpin pasukannya ke Italia Selatan. Pada tahun 774, kerajaan Lombard benar-benar ditaklukan. Italia Selatan masuk dalam kekuasaannya, walaupun perlu empat kali invasi untuk menerapkan hukum-hukum Charlemagne. Janda Carloman dan anak-anaknya jatuh ke tangan Charlemagne, dan tidak pernah terlihat lagi setelah itu. Mungkin yang paling penting, juga yang lebih sulit, adalah penaklukan Charlemagne atas Saxon, daerah besar di selatan Jerman. Penaklukan ini membutuhkan tidak kurang dari 18 penyerangan, yang pertama dilakukan pada tahun 772, dan yang terakhir dilakukan pada tahun 804. Alasan keagamaan tentunya menjadi salah satu alasan mengapa perang dengan bangsa Saxon begitu berlarut-larut, dan menumpahkan begitu banyak darah. Bangsa Saxon adalah penyembah berhala, dan Charlemagne memaksa seluruh bangsa Saxon untuk berpindah agama menjadi Kristen. Mereka yang menolak dibaptis atau yang kemudian kembali menyembah berhala akan dihukum mati. Kira-kira seperempat populasi bangsa Saxon dibunuh dalam pemaksaan agama ini. Charles juga berperang di bagian selatan Jerman dan di bagian barat daya Perancis untuk menggabungkan kendalinya atas wilayah-wilayah tersebut. Guna melindungi perbatasan timur kerajaannya, Charlemagne beberapa kali berperang melawan bangsa Afar. Bangsa Afar merupakan bangsa Asia yang terkait dengan bangsa Hungaria, dan mereka mengendalikan wilayah yang luas yang kini disebut Hungaria dan Yugoslavia. Pada akhirnya, Charlemagne berhasil mengalahkan tentara Afar. Walaupun daerah selatan Saxoni dan Bavaria tidak didatangi bangsa Frank, negara-negara lain yang mengakui para kekuasaan Raja Frank membentuk garis besar dari Jerman bagian timur hingga Kroasia. Charlemagne juga berusaha mengamankan perbatasannya di bagian selatan. Pada tahun 778 dia memimpin invasi ke Spanyol. Tetapi, misi tersebut gagal. Namun, Charles berhasil mempertahankan perbatasan di Spanyol bagian utara, atau yang biasa disebut Spany's March, yang mengakui kekuasaannya. Hasil dari banyak prestasi perangnya, bangsa Frank berperang selama 44 kali selama 45 tahun berkuasa, Charlemagne berhasil menyatukan hampir semua Eropa Barat di bawah kepemimpinannya. Belum lagi, kerajaannya termasuk negara-negara besar seperti yang sekarang dikenal sebagai Perancis, Jerman, Suis, Austria, dan negara-negara dataran rendah, ditambah sebagian besar Italia, dan berbagai macam area perbatasan. Sejak kejatuhan kerajaan Roma, belum ada lagi yang mampu mengendalikan Eropa dalam satu negara. Selama masa kepemimpinannya, Charlemagne mempertahankan persekutuan politik yang baik dengan keuskupan. Namun selama hidupnya, selalu terlihat jelas bahwa Charlemagne lah pihak yang dominan ketimbang Paus. Titik tertinggi Charlemagne atau setidaknya peristiwa paling terkenal pada saat kepemimpinan Charlemagne terjadi di Roman, pada perayaan Natal tahun 800. Pada hari itu, Paus Leo ketiga meletakkan sebuah mahkota di kepala Charlemagne dan mengumumkan dirinya sebagai kaisar bangsa Romawi. Pada prinsipnya berarti kekaisaran Romawi Barat yang telah dihancurkan lebih dari tiga abad silam, dibangun kembali, dan Charlemagne lah pengganti paling cepat setelah Augustus Caesar. Namun, sebenarnya konyol jika bersikukuh bahwa kekaisaran Charlemagne merupakan restorasi Imperium Roma. Pertama, wilayah yang dipimpin oleh dua kaisar cukup berbeda. Kerajaan Charlemagne memang luas namun hanya terdiri dari separuh wilayah kekaisaran Romawi Barat. Daerah yang memiliki kesamaan suku termasuk Belgia, Perancis, Swiss, dan Italia bagian utara. Tetapi Inggris, Spanyol, Italia, bagian selatan, dan Afrika bagian utara, yang semuanya bagian dari kerajaan Romawi, berada di luar kendali Charlemagne, sedangkan Jerman, yang punya porsi penting dalam kekuasaannya, tidak pernah berada di bawah kekuasaan Romawi. Kedua, Charlemagne bukanlah bangsa Romawi dilihat dari sudut pandang apapun, bukan dari lahir, bukan dari wajah, bukan dari budaya. Bangsa Franks merupakan suku tetonik, dan dialek asli Charlemagne adalah dialek Germania kuno, walaupun dia juga belajar bahasa Latin. Charlemagne menghabiskan sebagian besar hidupnya di Eropa bagian utara, terutama di Jerman, dan hanya empat kali mengunjungi Italia. Ibu kota kerajaannya bukanlah Roma melainkan Achen, sekarang disebut Jerman, tidak jauh dari perbatasan Belanda dan Belgia. Kelihayan politik Charlemagne justru menjerumuskan dia ke jurang kegagalan ketika muncul pertanyaan siapa yang akan menggantikan tahtanya. Walaupun dia menghabiskan hampir seluruh hidupnya berperang demi menyatukan sebagian besar wilayah Eropa Barat, dia tidak mampu merancang rencana yang lebih pintar ketimbang membagi kekaisaran tersebut dengan ketiga anaknya ketika dia mangkat. Prosedur semacam ini biasanya resep andalan dalam menimbulkan peperangan. Ternyata, kedua anak tertuanya meninggal sebelum kematian Charlemagne. Akibatnya, putra bungsunya Louis yang soleh, mampu mewarisi kekaisaran Charlemagne seutuhnya ketika Charlemagne mangkat di Achen pada 814. Namun, kepemimpinan Louis juga tidak lebih baik dari ayahnya karena ketika saatnya mencari pengganti, dia juga berharap membagi kekaisaran itu di antara anak-anaknya. Setelah melewati beberapa perang, putra Louis akhirnya menandatangani perjanjian Ferdun pada tahun 843, yang menyatakan bahwa kekaisaran Frankis terbagi menjadi tiga. Bagian pertama terdiri dari Perancis masa kini, kedua termasuk sebagian besar Jerman, dan ketiga termasuk bagian utara Italia dan garis lebar yang menjembatani perbatasan Perancis dan Jerman. Saat ini, ada beberapa orang yang memperkirakan pengaruh Charlemagne lebih luas dari perhitungan saya. Disebutkan bahwa dia membangun kembali kekaisaran Romawi, bahwa dia menyatukan Eropa Barat, bahwa dia membawa Saxon menjadi bagian Eropa Barat, bahwa dialah yang merancang pola kebanyakan sejarah-sejarah besar Eropa Barat, bahwa dia menjaga Eropa Barat dari serangan luar, bahwa dia mendirikan perbatasan yang kukuh dari Perancis, Jerman, dan Italia, bahwa dia menyebarkan agama Kristen dan bahwa pengangkatan dirinya oleh Paus memperbaiki permusuhan antara negara dan gereja di Eropa yang telah berlangsung selama berabad-abad. Menurut saya, klaim seperti itu terlalu berlebihan. Pertama, yang disebut Kekaisaran Suci Romawi itu sama sekali bukanlah restorasi Kekaisaran Romawi, melainkan kelanjutan kerajaan Frank yang diwarisi Charlemagne. Persatuan Eropa Barat mungkin akan lebih signifikan seandainya Charlemagne benar-benar telah sukses mewujudkannya. Namun, Kekaisaran Charlemagne runtuh dalam jangka 30 tahun setelah kematiannya, dan tidak pernah bersatu kembali kemudian. Perbatasan di Perancis, Jerman, dan Italia saat ini tidak ada kaitannya baik dengan Charlemagne atau Louis Saint-Pierre. Perbatasan utara Italia sebagian besar mengikuti perbatasan geografis Pegunungan Alpen. Perbatasan Franco-Jerman kasarnya mengikuti perbatasan bahasa, yang kemudian mengikuti perbatasan utara Kekaisaran Romawi lama. Memberikan penghormatan pada Charlemagne atas penyebaran Kristen tampaknya kurang signifikan menurut saya. Kristenisasi telah menyebar ke utara ke seluruh Eropa selama berabad-abad sebelum Charlemagne berkuasa, dan terus begitu selama berabad-abad selanjutnya. Cukup berbeda dengan poin bahwa usaha Charlemagne untuk mengkristenkan bangsa Saxon secara moral sangat mengerikan, semua itu sama sekali tidak perlu, bangsa Anglo-Saxon di Inggris berpindah agama ke Kristen tanpa perlu dibantai dan bertahan selama berabad-abad. Bangsa Skandinavia yang berbeda-beda sukunya juga dikristenkan dengan ajakan bukan dengan kekuatan. Bagaimana dengan dugaan bahwa kemenangan pasukan Charlemagne sukses menjaga Eropa Barat dari serangan dunia luar? Tidak juga. Selama abad ke-9, pantai-pantai utara dan barat Eropa menjadi sasaran serangkaian penyerangan hebat oleh bangsa Viking atau Norsemen. Pada saat yang bersamaan, penganut makyar dari Horsemen menduduki Eropa dari timur, penunggang kuda muslim menguasai benua di selatan. Itulah satu dari periode paling bergejolak dalam sejarah Eropa. Pergulatan dominasi antara kekuasaan sipil dan gereja merupakan prestasi sejarah bangsa Eropa yang bertahan lama, walaupun jika dilihat dari letak wilayah bukanlah termasuk dari kekaisaran Karolingian. Perjuangan seperti itu jelas terpatri dalam aspirasi gereja abad pertengahan, dan juga akan tetap muncul, walau mungkin bentuknya agak berbeda tanpa Charlemagne. Penobatan dirinya di Roma memang peristiwa yang menarik, tetapi sulit untuk dianggap sebagai faktor pusat dari keseluruhan pergulatan yang terjadi. Saya rasa akan sulit meyakinkan orang-orang China atau India yang berpendidikan bahwa, Charlemagne seharusnya dianggap memiliki pengaruh yang sama besar dengan nama-nama seperti Si Huang Ti, Gengis Han, atau Asoka. Tentu saja, jika Charlemagne dibandingkan dengan Sui Wenti, akan terlihat jelas bahwa kaisar China tersebut lebih berpengaruh ketimbang kedua orang tersebut. Penyatuan China yang diarsiteki Sui Wenti berpengaruh jangka panjang, sedangkan penyatuan Eropa Barat oleh Charlemagne hanya bertahan selama satu generasi. Walaupun pengaruh Charlemagne dianggap agak berlebihan oleh masyarakat Eropa, tetapi pengaruh jangka pendeknya jelas besar. Dia menghancurkan negara Lombard dan Afar dan kemudian menaklukkan Saxon. Begitu banyak rakyat yang mati dalam perangnya. Dari segi positif, ada budaya singkat Renaissance selama kepemimpinannya, walau berakhir dengan cepat setelah kematiannya. Juga terdapat berbagai dampak jangka panjang dari karir kekuasaannya. Selama berabad-abad setelah Charlemagne, kekaisaran Jerman berkutat dengan perang sia-sia untuk mengendalikan Italia. Tanpa teladan Charlemagne, tampaknya mereka tidak akan memperhatikan Italia dan lebih memfokuskan usaha perluasan wilayahnya ke utara atau timur. Dan memang benar bahwa kekaisaran Suci Romawi yang didirikan Charlemagne, tetap bertahan hingga awal abad ke-19. Namun selama itu, kekuasaan kekaisaran Suci Romawi sebenarnya tidak besar, sedangkan kekuasaan efektif yang ada di Jerman terbagi dalam begitu banyak negara-negara kecil. Namun, pencapaian Charlemagne yang paling penting mungkin adalah penaklukan Saxon, yang membawa daerah penting itu ke arus peradaban Eropa. Penghargaan itu setara dengan penaklukan Julius Caesar atas Galia, walaupun tentu saja tidak berpengaruh besar karena daerah Saxon lebih kecil. Tokoh ke-98, Homer, sekitar abad ke-8 sebelum masehi. Selama berabad-abad, banyak terjadi perdebatan mengenai penulis puisi-puisi Homer. Kapan, di mana, dan bagaimana Iliat dan Odisei digubah? Apa yang menjadi pengaruh dasar kedua puisi tersebut pada komposisi sebelumnya? Apakah Iliat dan Odisei digubah oleh orang yang sama? Tentu saja, apakah salah satu karya tersebut digubah oleh penulis tunggal? Mungkin tidak ada orang seperti Homer, yang kedua puisinya berkembang dengan perlahan, atau digabung oleh para editor dari sekelompok puisi dari berbagai penyair. Para ahli yang telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari pertanyaan ini tidak saling sepakat. Lalu bagaimana seseorang awam mengerti jawaban yang sebenarnya? Tentu saja, saya tidak tahu jawabannya, namun untuk memutuskan di mana tempat Homer dalam daftar ini, saya telah melakukan beberapa asumsi. Asumsi pertama adalah memang ada penulis tunggal Iliat, karya ini terlalu bagus untuk ditulis beramai-ramai. Abad-abad sebelum Homer, banyak puisi-puisi yang lebih pendek dengan topik yang sama yang digubah oleh para penyair Yunani lainnya, dan karya Homer menggubah karya-karya mereka. Tetapi, Homer melakukan lebih dari sekadar memasang Iliat dari puisi-puisi yang lebih pendek. Dia memilih, mengaran semen, menulis ulang, dan menambahkan dan hasil akhirnya adalah karya unik seorang jenius yang artistik khas Homer. Homer, orang yang menciptakan mahakarya ini, mungkin hidup pada abad ke-8 sebelum masehi, walaupun banyak perkiraan tahun-tahun yang lain kebanyakan lebih awal yang diusulkan. Saya juga menganggap bahwa orang yang sama adalah penulis tunggal Odisei. Walaupun pendapat yang menyatakan bahwa kedua puisi tersebut digubah oleh dua orang yang berbeda juga cukup besar, berdasarkan perbedaan gayanya, tetapi persamaan keseluruhan di antara kedua puisi itu jauh lebih banyak ketimbang perbedaannya. Sejak dulu memang sedikit sekali yang diketahui tentang diri Homer, tidak ada data pasti tentang dirinya. Ada sebuah tradisi yang sangat kuat dan kuno yang digunakan pada masa-masa awal Yunan bahwa Homer itu buta. Namun, perumpamaan visualnya dalam kedua puisi itu menyiratkan bahwa jika Homer memang seorang buta dia pastinya tidak buta sejak lahir. Bahasa yang digunakan dalam puisi-puisinya menguatkan dugaan bahwa Homer berasal dari Lonia, wilayah bagian barat Laut Aegea. Walaupun sulit untuk percaya puisi yang begitu panjang dan terkonstruksi dengan sangat teliti, dapat digubah tanpa tulisan apapun sebelumnya, kebanyakan ahli sepakat puisi-puisi tersebut merupakan komposisi utama atau setidaknya komposisi lisan sepenuhnya. Tidak jelas kapan puisi-puisi ini pertama kali dituang dalam bentuk tulisan. Dengan mempertimbangkan panjangnya, dengan kombinasi hampir 28.000 versi, sepertinya tidak mungkin semua itu dapat disebarluaskan dengan keakuratan tinggi, kecuali karya tersebut ditulis tidak lama setelah komposisi awalnya. Dalam setiap kesempatan, pada abad ke-6 sebelum masehi, kedua puisi tersebut telah dianggap sebagai karya besar klasik dan informasi jati diri tentang Homer telah hilang. Sejak itu, bangsa Yunani selalu menganggap Odisei dan Iliad sebagai mahakarya sastra nasional yang luar biasa. Yang lebih hebat lagi, walau sudah berabad-abad berlalu dan muncul beragam bentuk aliran sastra, reputasi Homer tidak pernah pudar. Dari sudut pandang ketenaran dan reputasi Homer, saya agak takut karena meletakkan dirinya di daftar yang begitu rendah dalam buku ini. Hal itu saya lakukan kurang lebih memiliki alasan yang sama ketika saya menempatkan sebagian besar tokoh sastra dan seniman lain yang rata-rata berada di tempat yang rendah. Untuk kasus Homer, ketidakcocokan antara reputasi dan pengaruh tampaknya cukup besar. Walaupun karyanya sering dipelajari di sekolah, dan dunia masa kini relatif tidak terlalu banyak yang membaca Homer ketika mereka sudah meninggalkan bangku sekolah menengah atau kuliah. Berbanding terbalik dengan Shakespeare, yang sandiwara dan puisi-puisinya dibaca, dan kerap dipentaskan dengan pengunjung yang banyak. Tidak juga karena Homer dikutip secara luas. Walaupun kutipan-kutipan ala Homer dapat ditemukan di kamus Bartlett, beberapa kutipan tersebut digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sekali lagi, perbedaan mencolok dengan Shakespeare dan juga penulis-penulis seperti Benjamin Franklin dan Umar Hayam. Frase yang berulang kali digunakan di mana-mana seperti, menyelamatkan satu peni berarti mendapatkan satu peni, mungkin benar-benar mempengaruhi perilaku pribadi dan juga perilaku politis dan keputusan-keputusan. Tidak ada yang mampu menyaingi Homer dalam kepopulerannya saat ini. Lalu mengapa Homer dimasukkan dalam daftar ini? Ada dua alasan. Pertama, jumlah orang, dijumlahkan selama berabad-abad yang secara langsung mendengar atau membaca puisi Homer itu sangatlah besar. Pada zaman kuno, puisi-puisi Homer lebih terkenal ketimbang saat ini. Di Yunani, karyanya dikenal oleh masyarakat umum dan selama berabad-abad mempengaruhi perilaku keagamaan dan etika. Odisei dan Iliad sangat terkenal, tidak hanya oleh para ahli sastra, tetapi juga para pemimpin militer dan politik. Banyak pemimpin Romawi kuno yang mengutip karya Homer, dan Alexander Agung membawa salinan Iliad kemanapun saat berkampanye. Bahkan saat ini, Homer menjadi penulis favorit bagi sebagian orang, dan sebagian besar dari kita pernah membaca karyanya saat duduk di bangku sekolah. Yang tidak kalah pentingnya mungkin adalah pengaruh Homer dalam dunia literatur. Semua puisi dan sandiwara Yunani klasik sangat dipengaruhi oleh Homer. Tokoh-tokoh seperti Sovocles, Ripides, dan Aristoteles cukup menyebut beberapa larut dalam tradisi Homerik, dan semua gagasan sastra mereka yang cemerlang berasal dari Homer. Pengaruh Homer pada masa Romawi kuno juga tidak kalah besarnya. Semuanya menerima puisinya sebagai karya yang sempurna. Ketika Virgil yang sering dianggap sebagai penulis Roma termasyur menulis mahakaryanya, Aeneid, dia sengaja mengikuti pola Iliad dan Odisei. Bahkan pada masa modern, setiap penulis puisi terpengaruh baik oleh sosok Homer mahupun oleh tulisan-tulisannya, seperti Sonvocles atau Virgil, yang sangat terpengaruh gaya Homer. Tidak ada penulis lain dalam sejarah yang memiliki pengaruh sedemikian luas dan terus berlanjut. Poin terakhir itu mungkinlah poin yang paling penting. Selama 100 tahun terakhir, dapat dipastikan bahwa karya Tolstoy dibaca lebih luas dan lebih berpengaruh ketimbang Homer. Tetapi, Tolstoy tetap tidak memiliki pengaruh selama 26 abad sebelumnya, ketika pengaruh Homer terus berlanjut hingga lebih dari 2700 tahun kemudian. Itu waktu yang teramat lama, dan tidak ada tokoh sastra yang mampu menyainginya, bahkan oleh tokoh-tokoh dari bidang manapun. Tokoh ke-99, Justinian I, tahun 483-565. Kaisar Justinian terkenal atas kehebatannya di bidang pengkodean hukum Romawi yang diangkat selama masa kepemimpinannya. Kode Justinian menampilkan produk kreatif Roma yang jenius dalam bidang hukum, dan kemudian menjadi dasar perkembangan hukum di banyak negara-negara Eropa. Barangkali tidak ada kode hukum yang terus-menerus berdampak bagi dunia. Justinian lahir sekitar tahun 483 Masehi, di Toresium, yang kini disebut Yugoslavia. Dia adalah kemenakan Justin I, seorang petani trasian yang nyaris buta huruf dan kemudian berusaha keras dengan masuk tentara hingga menjadi penguasa kekaisaran Romawi Timur. Justinian, walaupun berasal dari keluarga petani, meraih pendidikan yang baik, dan dengan bantuan pamannya, mengalami kemajuan pesat. Pada tahun 527, Justin yang tidak memiliki anak, menjadikan Justinian wakil kaisar. Setahun kemudian Justin meninggal, dan sejak saat itu hingga Justinian meninggal pada tahun 565, Justinian merupakan kaisar tunggal. Pada tahun 476, persis 6 tahun sebelum kelahiran Justinian, kerajaan Romawi Barat akhirnya dikalahkan serangan gencar pasukan barbar Germania, dan hanya kerajaan Romawi Timur dengan beribu kota di Konstantinopel, yang tetap bertahan. Justinian terdorong untuk menaklukkan kembali tanah Romawi Barat yang hilang, dan menyatukan kembali kerajaan Romawi dan tenaganya selama menjabat kaisar akan diabdikan untuk kesatuan itu. Untuk proyek yang satu ini dia cukup berhasil, karena dia berhasil meraih kembali Italia, Afrika Utara, dan sebagian Spanyol dari bangsa barbar. Namun, posisi Justinian dalam daftar tidak terlalu bergantung pada prestasi militernya, melainkan perannya dalam pengkodean hukum Romawi. Pada awal tahun 528, tahun dia meraih tahta, Justinian membentuk komisi untuk menciptakan sebuah kode hukum kekaisaran. Karya mereka dipublikasikan pertama kali pada tahun 529, lalu direvisi, dan dijadikan undang-undang pada tahun 534. Pada saat yang sama, semua penetapan dan undang-undang gereja yang tidak termasuk dalam undang-undang pun dicabut. Kodex menjadi pemaparan pertama dari Korpus Juris Sivilis. Pemaparan kedua, disebut pandeks, atau diges, yang merupakan rangkuman pandangan penulis-penulis hukum Romawi terkemuka. Tulisan itu juga otoratif. Pada bagian ketiga, yang dinamakan instituts, pada dasarnya merupakan teks atau buku pegangan untuk mahasiswa hukum. Akhirnya, hukum-hukum tersebut diteruskan oleh Justinian setelah adaptasi kodex dimasukkan dalam novelae, yang dipublikasikan oleh Kematian Justinian. Justinian sendiri orang yang sangat energi, dia berusaha keras mereformasi bagian administratif, termasuk sebagian kesuksesan kampanye menentang korupsi pemerintah. Dia mendorong perdagangan dan industri, dan terlibat dalam banyak sekali perencanaan bangunan publik. Di bawah perintahnya, banyak benteng, biara, dan gereja, termasuk gerja terkenal Hagia Sofia di Konstantinopel, yang dibangun atau direkonstruksi. Program pembangunan ini dan peperangannya menghasilkan kenaikan pajak yang sangat tinggi, dan ketidakpuasan. Pada tahun 532, timbul pemberontakan kerusuhan Nika yang hampir melengsarkan dirinya. Setelah dia menekan pemberontakan tersebut, tahta Justinian cukup aman. Walau ketika dia meninggal pada tahun 565, ada beberapa kalangan yang menyambut gembira. Justinian sangat dibantu oleh istrinya yang berbakat, Theodora, dan beberapa informasi tentang dirinya sepertinya sangat pantas. Theodora lahir sekitar tahun 500 Masehi. Pada masa remajanya, dia seorang aktris, dan seorang penerima tamu, dan melahirkan anak di luar nikah. Usianya baru menginjak 20-an saat bertemu dengan Justinian dan menjadi selirnya. Mereka menikah pada tahun 525 Masehi, hanya dua tahun sebelum Justinian mengambil alih tampuk kekaisaran. Justinian menyadari kemampuan istrinya yang luar biasa, dan Theodora menjadi penasihat pribadinya dan dipercaya untuk berbagai tugas-tugas diplomatis. Pengaruh Theodora selama masa kepemimpinan Justinian patut diperhatikan, termasuk beberapa hukum yang kemudian muncul untuk meningkatkan hak-hak dan status kaum wanita. Kematiannya pada tahun 548, disebabkan oleh kanker, merupakan kehilangan mendalam bagi Justinian, walaupun 17 tahun kemudian kepemimpinan Justinian tetap sukses. Theodora, selain cantik juga pintar, menjadi subjek untuk begitu banyak karya-karya seni. Penempatan Justinian dalam daftar ini utamanya berdasarkan pada pengaruh korpus juris sivilis, yang merupakan sebuah huraian otoratif hukum Romawi yang disampaikan dengan cara baru. Hukum itu berpengaruh di kerajaan Bizantium selama berabad-abad. Di barat, hukum tersebut secara umum dilupakan sekitar 500 tahun. Namun sekitar tahun 1100, studi hukum Romawi yang dihidupkan kembali, terutama di Universitas-Universitas Italia. Selama akhir abad pertengahan, korpus juris sivilis menjadi dasar prinsip pengembangan sistem legal benua Eropa. Negara-negara yang menganut prinsip ini disebut memiliki sistem hukum sipil, bertentangan dengan sistem hukum biasa yang umumnya berlaku di negara-negara yang berbahasa Inggris. Korpus juris sivilis tidak diadopsi secara in toto dimanapun, namun, bagian-bagian itu digabung menjadi hukum sipil, dan lewat lebih banyak lagi negara Eropa, hukum itu menjadi dasar studi hukum, pelatihan, dan seminar-seminar. Karena banyak negara-negara Eropa yang akhirnya mengadopsi bagian-bagian hukum sipil, pengaruh korpus juris sivilis jelas sangat luas. Meski begitu, alangkah kelirunya jika meremehkan pentingnya kode Justinian. Ada pengaruh penting lainnya dalam perkembangan hukum sipil selain korpus juris sivilis. Misalnya, hukum yang terkait dengan kontrak-kontrak lebih banyak berasal dari praktik perdagangan dan keputusan pengadilan perdata ketimbang dari hukum Romawi. Hukum Germania dan gereja juga mempengaruhi hukum sipil. Di era modern, tentu saja, hukum-hukum bangsa Eropa dan sistem legalnya semua telah direvisi besar-besaran. Saat ini, hukum yang ada di kebanyakan hukum sipil negara-negara sebenarnya mengandung sedikit sekali kemiripan dengan kode Justinian. Tokoh ke-100, Mahafira, tahun 599 sebelum Masehi sampai tahun 527 sebelum Masehi. Mahafira yang berarti pahlawan besar, adalah nama yang biasa digunakan penganut ajaran Jain untuk Fardamana, sosok terkemuka dalam perkembangan agama mereka. Fardamana dilahirkan pada tahun 599 sebelum Masehi, di daerah timur Laut India, daerah yang sama dengan tempat lahir Buddha Gautama, satu generasi sebelumnya. Tentu saja, kesamaan kisah hidup kedua pria ini sangat menakjubkan. Fardamana adalah putra termuda dari seorang kepala, dan dilingkupi dengan berbagai macam kemewahan seperti Gautama. Ketika usianya menginjak 30 tahun, dia menanggalkan kekayaan, keluarganya, dia memiliki seorang istri dan anak perempuan, dan segala kenyamanan yang menyelimutinya, lalu memutuskan mencari artis spiritual yang sebenarnya dan ketenangan jiwa. Fardamana menjadi biksu di sebuah orde kecil bernama Parsvanata dan menjalani pertapaannya. Selama 12 tahun dia melakukan meditasi dan refleksi mendalam, dan melewati serangkaian pertapaan dan kemiskinan ekstrim. Dia sering berpuasa, dan dia tidak memiliki satupun benda pribadi, walau hanya satu cangkir kecil atau piring untuk minum atau mengumpulkan sedekah. Walaupun pada awalnya dia masih memiliki selembar kain, namun beberapa waktu kemudian dia juga membuang satu-satunya barang yang dia miliki dan berjalan dengan tubuh nyaris bugil. Dia biarkan serangga-serangga merayapi kulitnya dan tidak pernah menyingkirkan mereka, walaupun serangga itu menggigitnya. Bahkan di India, tempat para orang-orang suci berkeliaran dianggap biasa ketimbang di daerah barat, kemunculan Mahavira dan perilakunya sering memancing caci maki, cercaan, dan pukulan, yang semuanya dia terima tanpa membalas. Ketika dia menginjak usia 42, Mahavira memutuskan bahwa dirinya telah meraih pencerahan spiritual. Dia pun kemudian menghabiskan 30 tahun sisa hidupnya dengan menasihati dan mengajarkan penglihatan spiritual yang telah dia peroleh. Ketika Mahavira meninggal dunia pada tahun 527 sebelum masehi, banyak murid yang mengiringinya. Dalam beberapa hal, doktrin-doktrin Mahavira sangat serupa dengan yang diajarkan Buddha dan Hindu. Penganut Jain percaya bahwa ketika seseorang itu jasadnya mati, jiwanya tidak ikut bersama jasad tersebut melainkan bereinkarnasi menjadi makhluk hidup lainnya, tidak selalu manusia. Doktrin transmigrasi jiwa ini menjadi salah satu dasar pemikiran bangsa Jain. Para penganut Jain juga percaya karma, doktrin yang menyebutkan bahwa konsekuensi sebuah tindakan akan mempengaruhi nasib seseorang di kehidupan selanjutnya. Untuk menghilangkan rasa bersalah yang terus menumpuk dari jiwa seseorang sehingga harus disucikan, merupakan tujuan utama agama rakyat Jain. Salah satu pemikiran Mahavira menyebutkan, penyucian diri itu dapat dicapai dengan menghindari kenikmatan seksual. Para biksu Jain khususnya, diwajibkan menjalankan pertapaan yang luar biasa. Patut diperhatikan bahwa dengan sengaja berpuasa hingga mati akan meraih penghargaan luar biasa. Aspek yang sangat penting dalam ajaran Jainis adalah penekanan pada doktrin abisma atau anti-kekerasan. Penganut Jain menegaskan bahwa ahisma juga berlaku pada anti-kekerasan terhadap binatang dan makhluk hidup. Sebagai konsekuensi akan keyakinannya, penganut Jain juga merupakan vegetarian. Namun, penganut Jain yang taat menerapkan prinsip abisma dengan cara yang lebih ekstrim. Penganut Jain yang taat, tidak akan membunuh seekor lalat pun. Juga tidak makan dalam gelap karena tak ingin tidak sengaja menelan seekor serangga hingga mati. Tentu saja, seorang penganut Jain yang cukup taat akan menyewa seseorang untuk menyapu jalanan yang akan dia lewati, sehingga dia tidak akan menginjak dan membunuh seekor serangga atau cacing dengan tidak sengaja. Dari keyakinan seperti itu, secara logika dapat ditebak seorang penganut Jain tidak akan membajak tanah. Bahkan sebenarnya, para penganut Jain tidak berkecimpung di bidang agrikultur. Oleh karena itu, banyak jenis-jenis pekerjaan yang melibatkan pekerjaan buruh manual dilarang oleh agamanya. Paham Jainisme menunjukkan betapa doktrin-doktrin keagamaan secara drastis mampu mempengaruhi keseluruhan perilaku hidup di seluruh komunitas. Walaupun mereka mendiami lahan yang sangat subur, namun mayoritas penganut Jain terlibat dalam perdagangan atau keuangan selama berabad-abad. Perilaku keagamaan para penganut Jain juga membuat mereka menghargai industri. Konsekuensinya, tidak mengherankan jika para penganut Jain merupakan kelompok yang sangat berharga, dan begitu banyak sumbangsih mereka dalam intelektual dan kegiatan artistik bangsa India. Aslinya, paham Jainisme tidak memiliki sistem kasta. Namun, seiring dengan hubungan yang erat dengan agama Hindu, sistem kasta pun berkembang di dalam ajaran Jain, walau tidak se-ekstrim penganut Hindu. Walaupun Mahavira sendiri tidak pernah membicarakan Tuhan atau Dewa-Dewa, namun karena pengaruh ajaran Hindu muncullah beberapa penyembahan Dewa-Dewa. Karena tidak ada karya tulis Mahavira, sangat mungkin jika ada doktrin-doktrin yang diserap dari ajaran Hindu. Tetapi mungkin juga mendapat pengaruh dari tempat lain. Keberatan moral para penganut Jain terhadap pengorbanan hewan dan memakan daging tampaknya mempengaruhi praktik-praktik ajaran Hindu. Lebih jauh lagi, doktrin-doktrin anti-kekerasan penganut Jain senantiasa mempengaruhi pemikiran masyarakat India, bahkan hingga zaman modern. Misalnya, Gandhi sangat dipengaruhi oleh ajaran filosof Jain Srimat Rajahandra tahun 1867 sampai tahun 1900 yang dianggap sebagai salah satu guru atau pembimbing spiritualnya. Ajaran Jain tidak pernah menjadi sekte besar, dan kini penganutnya hanya sekitar 35 juta jiwa di seluruh India. Kedengarannya tidak seperti pecahan yang sangat besar dari populasi dunia, namun jika ditambah jumlah penganutnya selama 2500 tahun, maka muncullah sejumlah besar penganutnya. Dalam menilai pengaruh Mahavira, harus diperhitungkan bahwa paham Jainisme memiliki dampak yang luas dan berkesinambungan terhadap kehidupan penganutnya, mungkin jauh lebih besar dari agama lainnya.